Takut gagal Pak biasanya, gimana untuk pengatasi? Ada sesuatu hidup ini yang semuanya berhasil? Mau jadi penyiar juga ada kadang-kadang surahnya jelek, gagal kan? Pengetahannya kurang, ada juga insinyur yang kemudian gagal bikin rumah. Semua di rumah ini ada kegagalan, kegagalan. Ada juga ketua Pak Pak yang baru saja jadi presiden juga gagal. Gagal juga. Semuanya ada. Untuk mengatasi kegagalan itu Pak, gimana? Mengasih kegagalan begini. Ada dua hal setelah kan. Orang belajar dari apa? Belajar pertama dari guru, yang itu dari pengalaman. Cuma apa beda antara guru dan pengalaman? Kalau guru mengajar dulu baru menguji. Pengalaman itu menguji dulu baru mengajar. Jadi kalau kita ada kegagalan itu pelajaran. Kegagalan itu, oh dulu saya gagal. Karena barangnya mungkin tidak sesuai dengan orang. Baju yang saya buat ternyata mudahnya tidak cocok. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Yang kedua perhitungan. Karena itu kadang-kadang pas saya katakan orang marketing banyak yang menjadi pengusaha. Karena orang marketing itu banyak melihat perbandingan. Banyak melihat persaingan. Sehingga tidak berarti orang teknis, orang pabrikan, orang dalam itu tidak bisa. Tapi artinya kalau ingin tidak gagal, dia belajar daripada sekitarnya dan belajar dari orang lain. Karena begini. Pada dewasa ini ekonomi kita bersaing. Yang dipersiakan apa? Dipersiakan tiga hal. Bagaimana kita membuat yang lebih baik. Bagaimana kita berbuat lebih cepat. Dan bagaimana kita membuat barang lebih murah. Bintaro Jaya